Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini garapannya ada PCB PWM merknya apa saya gak tau karena ini PCB PWM atasnya aja yang dikeluarkan ini seperti PCB PWM nya Rino ya Rino 120 atau Lakoni yang versi lawas Lakoni 141 41GE ini kerusakannya oh ya ini kiriman dari beliau yang ada di Malang Jawa Timur dikirim ke Semarang ini kerusakannya seperti ini ketika dinyalakan lampu OC langsung nyala padahal disini travel output final sudah dilepas tapi OC masih nyala langsung aja kita cek kerusakannya dimana kalau lampu OC seperti ini ada dua kemungkinan kemungkinan pertama dari MOSFET nya MOSFET final ada yang short antara pin gate dengan pin source nya atau pin gate dengan drain nya atau ada yang setengah rusak alias bocor ya ada tegangan yang masuk ke kaki gate nya sehingga trapo GT ini protect seperti itu jadi yang pertama itu yang kedua dari IC PWM sendiri dari KA3525 nya yang bermasalah atau dari CAX40 nya yang juga ikut bermasalah langsung aja kita cek tegangan tegangannya jadi kalau OC seperti ini yang pasti PWM nya belum bekerja atau masih standby ya protect ya dan dipastikan resistor kapur ini resistor snoburnya gak akan panas karena PWM belum bekerja ya PWM belum sampai ke gate DT kita cek dulu disini ya di output nya drain pakai di tengahnya MOSFET IRF ini kita cek tegangannya loss ya 26V ini sama seperti tegangan suplai utama kita cek dulu suplai utama disini ini ke socket relay biasanya atau socket kipas tegangan suplai utama 26,9 atau 27V aman dan ini tegangan output drain nya output driver di sini motor motornya dia loss dalam artian ngeloss itu tegangannya sama seperti tegangan input suplai nya jadi ini PWM nya belum bekerja ya karena disini OC nya nyala padahal ini sensor thermistor nya belum terpasang ya ini di semua kakinya sama 26V sekarang kita cek di kaki nomor benar kaki nomor 15 dan kaki nomor kaki nomor 15 sama nomor 8 kita cek apakah ada tegangan disitu kaki nomor 15 kita cek ada 12V ini VCC kaki nomor 8 disini gak ada tegangan ya karena dia OC tegangannya 0V oke kita coba cabut dulu untuk bagian trafo gdt nya loh jadi untuk pengecekannya kita cabut dulu ini trafo gdt dari sini kita cabut salah satu untuk tes apakah ada mosfet yang short kalau nanti dilepas trafo gdt jalan trafo gdt atau outputnya dari sini outputnya dari driver mosfet oke selain penggantian IC ini MCR106 saya jabut aja saya lepas ini sering menjadi masalah biasanya kalau diganti baru nanti timbul masalah lagi jadi ini proteknya saya lepas MCR106 tapi protek untuk suhu masih berjalan ya udah saya ganti IC KA3525 dan konektornya ada jalur putus juga disini ya ini jalur kaki nomor 8 atau kaki softstar IC KA3525 menuju transistor NPN S8050 disini itu jalurnya putus udah saya solder saya jumper ini masih posisi terlepas ya kita nyalakan kita cek tegangannya yang tadi disini yang loss 26V atau 27V sekarang kita cek setelah ganti IC oke protek udah gak nyala kita langsung cek dulu di kaki nomor 8 KA3525 ada tegangan 4,7V normal kaki nomor 5 ini normalnya 2V ya ada kalau ini tegangannya lebih dari 2V biasanya frekuensinya gak keluar atau frekuensinya over kaki nomor 2 harus ada 5V oke kaki nomor 14 disini output B ya 5,3V output A di kaki nomor 11 5,3 kaki nomor 15 VCC aman nomor 16 ini sama ini di jumper dengan kaki nomor 2 nomor 16 ini sama 5V oke sekarang kita cek kita cek di kaki drainnya sini udah berubah apa belum oke sudah menjadi 15,3V ini yang channel B sama-sama 15,3V cek frekuensi oke oke ya kita cek langsung pakai oscilloscope biar lebih 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 akurat ambil dulu probe nya perhatikan di oscilloscope ini saya tempatkan di output drainnya MOSFET channel A oke sudah terbaca frekuensinya output B nya sebentar 14,8V sudah terbaca 14,8V dan itu dead time nya sudah bagus bisa geser nah mantap oke sudah berimpitan ini dead time nya untuk duty cycle nya 57,1% frekuensi 99,6 kHz dengan Vmin nya atau VRMS nya 15V sudah sip sekarang kita coba sambung tadi yang Trabu GDT saya lepas saya sambung terus kita cek masing-masing tegangan di gate MOSFET nya gate MOSFET final saya pastikan semuanya normal sebelum dikirim oke jalur ke Trabu GDT sudah terpasang ya nanti kalau MOSFET disini sudah bekerja sudah bekerja kan ini mulai panas ya resistor snobernya panas ini dipegang aja kalau sudah panas sudah rata semua berarti sudah bekerja normal dan nanti lampu bulam akan nyala redup merandakan ada arus yang dipakai untuk menghandle atau menghidupkan switching MOSFET finalnya ini kita coba nyalakan oke frekuensi stabil di 99,8 kHz 2d cycle sama lihat lampu bulam nya redup ya merandakan switching nya sudah bekerja terus kita pegang resistor snobernya ini sudah mulai hangat rata semua hangat semua berarti untuk high side dan low side nya bekerja semua kita coba cek untuk tegangan setiap gate MOSFET nya terhadap sourcenya kita cek oke kita cek di mode DC dulu hidrum kayaknya 5V jangan lama-lama ya ketika tanpa hedging ini sudah mulai panas maksudnya panas banget soalnya jangan terlalu lama menghidupkan dinyalakan dimatikan gitu ini tegangnya 5V stabil oke 5V semua 5V kita pindah ke sebelahnya 5V ini juga 5V oke ini juga 5V 5V ini juga 5V terakhir 5V oke semua udah 5V udah stabil dan frekuensi stabil langsung jabut aja gak usah lama-lama ini maksudnya udah mulai panas ya panas banget kita pegang semua maksudnya panas semua berarti maksudnya bekerja semua ya gak ada yang dingin maksudnya berarti sudah normal tinggal dikirim nanti ya sip semoga bermanfaat kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya